Pengecekan Asrama Haji Bengkulu dimulai dari posko kesehatan, posko pelayanan, ruang penyimpanan koper calon jemaah, hingga kamar calon jemaah. Seluruh fasilitas di Asrama Haji Bengkulu ini dipastikan siap menyambut 747 calon jemaah haji dari seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu yang dijadwalkan berkumpul di Asrama Haji ini pada Rabu 8 Juni esok. Nantinya ratusan calon jemaah haji akan menginap di Asrama Haji Bengkulu terlebih dahulu untuk pemantapan materi manasik. Setelahnya 747 calon jemaah haji Bengkulu yang tergabung dalam kloter 6 dan 7 dijadwalkan bergabung ke Embarkasi Padang untuk berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 9 dan 10 Juni mendatang. Mulai melihat dari bandara, sudah itu kita melihat ke pelayanan imigrasinya, kemudian kita melihat dari pelayanan KKP-nya, kemudian kita melihat dari pelayanan panitianya. Semuanya ruangan sudah dinyatakan siap, tidak ada yang tidak siap, semuanya sudah siap. Tinggal lagi nanti pelaksanaannya lagi. Habis ini tidak ada ropat lagi, semua panitia sudah mempersiapkan ini secara maksimal. dan seluruh stakeholder yang terkait sudah menyatakan siap hasil. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini menjadi yang pertama setelah dua tahun ditunda imbas pandemi.